Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di tutorial printer Hari ini saya akan berbagi lagi Bagaimana cara aktifasi Sebuah reseter Epson Tipenya adalah L 415 L4150 Dan L4160 Namun sebelum selanjutkan Mohon maaf karena disini pinggir jalan besar Jadi suara suam mobil itu Keras sekali jadi harap di makmulih Oke langsung saja ya pada tutorialnya Bagaimana cara aktifasi Reseter ini karena kalau Reseter ini tidak diaktifasi Atau belum diaktifasi Maka reseternya belum bisa dipakai Seperti itu Oke bagi teman-teman yang Berminat ya Berminat reseter L4160 L4150 Silahkan hubungi kami di kolom deskripsi ya Disitu nanti ada biayanya Cuma Rp50.000 saja Oke Masuk saja ya pada tutorialnya Silahkan Download dulu ya Download dulu Reseter yang kami kirim lewat WA ya Silahkan download dulu Silahkan download dulu Menggunakan aplikasi Browser Chrome Eh bukan Chrome ya Firefox ya Kalau pakai Chrome itu Tidak bisa Jadi harus Membukanya Menggunakan Browser Firefox Disitu kalian buka Aplikasi WhatsApp web Melalui Firefox ya Nah disitu Kalian bisa mendownload Melalui WA Jadi Hanya Firefox yang bisa Mendownload Aplikasi ini Kalau lewat Chrome Itu dibaca virus ya Oke langsung saja Ini seperti ini Biasanya ya Kalian ketika Mendownload ya Langsung di kolom Download ya Nah ini masuk di kolom Download Ini update Firefox di resetternya Kemudian Silahkan Klik kanan ya Pada resetter ini Klik kanan Klik Extract All ya Ini saya Menggunakan Windows 10 ya Windows 10 Windows 11 Sama saja ya Seperti ini Tampilannya Apa namanya Seperti ini Modelnya Nanti ya Keluar di Laptop kalian ya Kemudian Pilih Browse Pilihan Pilih Dimana ya Dimana akan Diletakkan Extract-nya ya Serah Mau taruh Dimana Dokumen Atau Atau Di Download Atau Di Picture Atau Di Video Silahkan ya Kita Taruh di Video saja ya Taruh di Video saja Baru klik Select Folder Kemudian Kemudian Pilih Extract Maka Dia akan Mengextract Resector Yang Kami kirim Nah ini Sudah Ya ini Tulisnya Video ya Nah dia Ter-extract Ke Video sini Nah Sebelum kita Melakukan Aktifasi ya Kita harus Mematikan Windows Security Atau Windows Defender Pada Laptop Windows 10 Dan Windows 11 Nah Cara Mematikan Disini Ada Panah Disini Ada Panah Disini Ada Panah Kemudian Pilih Disini Windows Security Gambarnya Ini ya Windows Security Silahkan Klik Satu Kali Mungkin Kemudian Akan Muncul Seperti Ini Silahkan Klik Dua Kali Pada Aplik Itu Tadi Virus Nstreet Ini Kemudian Scroll Ke Bawah Nah Ini Ada Tulisan Virus Nstreet Protection Setting Pilih Manage Setting Manage Setting Kemudian Nah Ini Ini Dalam Kondisi On Silahkan Off Saja Klik OK Off Kan Semuanya Off Kan Semuanya Sampai Bawah Nah Kalau sudah Off Baru Kalian Close Nah Nanti Kalau kalian Masih bingung Mematikan Ini Kalau Tidak Muncul Disini Nah Ini Saya Ada Aplikasi Sudah Saya Siapkan Di Dalam Reseternya Ini Aplikasi Untuk Menghapus Dipinder Atau Windows Security Ini Untuk Menghapus Ini Supaya Menghapus Permanen Jadi Tidak Tidak Akan Dibaca Virus Lagi Karena Resetor Ini Akan Dibaca Virus Padahal Bukan Virus Karena Ini Aplikasi Mengandung Skrip Jadi Dibacanya Virus Kalau Cara Ini Untuk Menghapus Jadi Kalian Kalau Kesulitan Untuk Mematikan Windows Security Silahkan Pilih Cara Ini Untuk Mempermudah Pilih Cara Ini Klik Remove Defender Klik Dua Kali Kemudian Pilih And Sudo Pilih And Sudo Klik Dua Kali Kemudian Klik Yes Kemudian Pilih Browse Kemudian Pilih Dimana Tadi Yang Kita Extract Di Video Kita Extract Tadi File Nah Baru Silahkan Klik Silahkan Pilih Remove Defender Silahkan Pilih Dari Atas Pilih Remove Defender Klik Kemudian Open Setelah Itu Klik Run Ya Klik Run Akan Muncul Seperti Ini Silahkan Klik Angka 1 Di Sini Klik Saja Satu Kali Maka Akan Muncul Seperti Ini Silahkan Klik OK Kita Tunggu Ya Nah Dia Akan Muncul Seperti Ini Abaikan Saja Nah Ini Sudah Muncul Ya Windows Defender Has Been Remove Successful Nah Ini Sudah Berhasil Kita Hapus Windows Security Ini Kita Keluarkan Semuanya Aplikasinya Nah Nah Ini Akan Sudah Terhapus Sudah Terhapus Jadi Kita Restart Terlebih Dahulu Nanti Windows Security Ini Akan Hilang Kita Restart Terlebih Kita Restart Ini Menghapus Permanen Windows Security Kita Restart Ya Klik Restart Itu Cara Menghapus Permanen Windows Security Jadi Kalau Kalian Tidak Ingin Menghapus Silahkan Pilih Opsi Yang Pertama Tadi Ya Cara Di Open Saja Nanti Ketika Restart Dia Sudah Akan Aktif Kembali Jadi Kalau Kalian Ingin Menghapus Permanen Karena Mengganggu Ya Mengganggu Ketika Ada Plagasi Yang Model Portable Dia Dibaca Virus Jadi Tidak Akan Dibaca Lagi Kalau Sudah Kita Hapus Ya Nah Ini Sudah Restart Kita Klik Disini Bentar Ya Kita Klik Disini Yang Panah Ke Atas Nah Sudah Tidak Ada Lagi Nah Windows Pedernya Sudah Hilang Oke Kita Buka Lagi Aplikasi Resetter Tadi Di Video Tadi Kita Extract Di Video Silahkan Buka Resetter Klik Dua Kali Kemudian Pilih Aktifasi Klik Exer Kemudian Pilih WLGEN WLGEN Klik Dua Kali Kemudian Pilih Lisensi Manager Kemudian Pilih ADD Lisensi Disini Silahkan Isi Disini Saya ketik Disini Budi Komputer Ya Ketik Komputer Di Bawahnya Juga Disi Budi Komputer Kemudian Pada Hardware ID Oh iya Sebelum Kita Buka Hardware ID Kita Buka Dulu Aplikasi Resetter Ini Nih Resetter Dulu Klik Oh Ternyata Hilang Hilang Tadi Ini Hilang Ketika Kita Sudah Extract Kemudian Windows Defender Tadi Belum Sempat Kita Matikan Jadi Ketika Di Extract Maka Akan Hilang Seperti Ini Jadi Kita Ulang Lagi Extract Kita Ulang Extract Ini Kita Hapus 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 Tutup Dulu Buang Dulu Aplikasinya Hapus Dulu Ini Kita Hapus Semuanya Nah Cari Di Download Tadi Aplikasi Yang Kalian Download Tadi Klik Kanan Extract An Brush Pilih Video Kemudian Select Folder Kemudian Extract Nah Maka 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 Seperti Ini Nah Sekarang Kita Pilih Ini Langsung Kesini Aja Langsung Ya Tadi Kita Awal Dari Sini Kita Karena Terlalu Ribet Kita Awali Dari Yang Ini Resetter Ini Pilih Resetter Dulu Nah Ini Tidak Hilang Ini Tidak Hilang Nah Karena Ini Sudah Kita Hapus Tadi Tidak Hilang Langsung Saja Klik Digiprog Dua Kali Nah Maka Akan Keluar Tulisan Seperti Ini Hardware ID Nah Klik Saja Oke Yang khawatir Ya Ini Menandakan Kita Belum Selesai Aktifasi Jadi Jangan khawatir Timbul Seperti Itu Nah Sekarang Baru Kita Pilih Yang Aktifasi Klik Exter Kemudian Klik Wigan Klik Lisensi Manager Klik ADD Lisensi Kemudian Kita Ketik Budi Computer Budi Computer Bawahnya Juga Budi Computer Kemudian Pada Kolom Hardware ID Ini Kita Klik Kanan Ya Langsung Diklik Kanan Ya Klik Kanan Di kolom Ini Di Lobang Ini Nah Langsung Klik Paste Ya Baru Pilih Save Setelah Itu Pilih Create Lisensi Akan Muncul Seperti Ini Oke Sussex Pull Ya Klik Oke Setelah Itu Baru Kita Keluarkan Ya Aplikasinya Ini Kita Keluarkan Semuanya Aplikasi Maka Akan Keluar Nama Kita Disini Apa Yang Kita Ketik Tadi Namanya Akan Keluar Disini Nah Ini Tadi Saya Ketik Budi Computer Jadi Munculnya Budi Computer Ya Nah Kita Klik Dua Kali Kemudian Di Blok Kemudian Klik Kanan Copy Kemudian Kita Kembali 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 Kesini Ya Ke Awal Resetter Absen Ini Baru Klik Dikosong Sini Klik Dikosong Klik Kanan Paste Kalau Sudah Seperti Ini Baru Kita Klik HDJ Proc Klik Dua Kali Muncul Seperti Ini Klik OK Resetter Sudah Siap Dipakai Siap Dipakai Silahkan Klik Disini Select Pilih Mode Name Nah Ini Sudah Muncul L4150 L4160 Nah Ini Resetter Sudah Selesai Registrasi Tinggal Kalian Melakukan Meriset Ya Epson Kalian Yang Tulisannya Di Laptop Itu Adalah Service Required Kemudian Kalau Di Printer Kalau Tidak Salah Error E11 Nah Tulisannya Di Printer Error E11 Kalau Di Laptop Kita Lihat Itu Tulisannya Service Required Semoga Bermanfaat Wabillahi Topik Wabillahi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh